Anak yang mulai rebajak, beranjak dewasa, ya kayak gini nih, segala sesuatu udah mulai bersercing, browsing, ini jadinya apa yang dia lihat dia pengen. Nah, ini nih kamar si abang ini emang dulu sebenernya kamar buat tamu, nginep, kamar mandinya di luar sini. Kamarnya gak gitu gede, dia juga gak mau di kamar yang bawah, maunya yang di atas ya, kamarnya yang kecil aja ya, tapi deket sama kamar ayah. Nah, ini tadi warnanya gak begini nih, warnanya agak krem kecoklatan. Tapi karena di ABG, dia pengennya katanya konsepnya itu seperti industrialis. Jadi ntar dia minta konsepnya itu, furniture-nya semuanya terbuat dari bahan besi. Enggak, lu ini karyan baru dari Gwangju. Muka lu kayak artis Korea lu. Kalau bikin sesuatu dengan besi itu sebenarnya lebih mudah pakein ya. Tenaga kerja, waktu itu lebih cepat daripada menggunakan kayu. Udah, cuma? Udah. Udah, lu bayarin dah. Tidak pake duit lu. Savannah, I'm coming on. Savannah, I'll never be in love. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take more. Tidak pake duit lu. 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 yang nomor satu si abang yang mulai ABG dia minta renovasi kamarnya kamarnya itu bilangnya ya kok itu kamarnya kayak kamar orangtua sih ha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abang abangan gue ada dan gue ini kalau anak udah punya anak yang mulai rebaja beranjak dewasa kayak gini nih segala sesuatu udah mulai bersercing browsing ini jadinya apa yang dia lihat dia pengen nih lihat kamarnya tadinya kan ini emang konsepnya ini sebenar kamar buat tamu yang nginep tapi begitu udah gede dia nggak mau di kamar bawah maunya di kamar atas dan kamarnya itu katanya ya kok kamarnya bentuknya ke orangtua yang remaja dong ya ya udah deh akhirnya kita bongkar-bongkar nih udah dua hari jalan yuk kita lihat konsepnya kayak apa sih selamat menikmati waduh udah nungging aja dia pagi-pagi nah ini nih kamar si abang ini emang dulu sebenarnya kamar buat tamu nginep kamar mandinya di luar sini kamarnya nggak gitu gede dia juga nggak mau di kamar yang bawah maunya yang di atas ya kamarnya yang kecil aja ya tapi deket sama kamar ayah nah ini tadi warnanya nggak begini nih warnanya agak krem kecoklatan tapi karena di abg dia pengennya katanya konsepnya itu seperti industrialis jadi ntar dia minta konsepnya itu furniturnya semuanya terbuat dari bahan besi nah disini nih udah ada orang yang mengerjakan disini ini disini ada trio biawak kalau dipenuhi dangdut ada trio macen nih trio biawak nih yang pertama disini bang ope ngapain nungging-nungging gitu iya nih lagi apa ya ini buat kulis-kulis ini yang kecil-kecil banget ini repot gak sih merubah dari krem ke hitam kemarin walaupun itu sih terhadap gampang bang kalau lebih ke warna dari rambut gelap itu lebih mudah ya ini cuman lagi ngapain nih pinggir-pinggir ini listnya nih ini masih berantakan nih nah ini Bang opi nih ini kan dulu yang ngecat kedua ini kan ada ipar nih sambil kuliah dia kan dulu di kamarnya dia karena udah nikah nah ini sebenernya ngecat kayak begini bang opi nih tuh nih 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 tuh ini kayu jatinya jadi pada hancur gini nih ini bisa hilang nih kalau itu biasanya dihaplas lagi dihaplas lagi di ternis lagi di ternis lagi ya ini udah susah hilang ya iya kadang-kadang orang kayak gitu tuh improvisasi pengen ngecat sendiri akhirnya malah jadi berantakan nah ini dari hitam ya hitam itu emang yang bagus paduannya ntar pakai besi-besi warna hitam bagus juga kan iya cocok konsepnya nah ini dia nih kita punya orang yang kerja juga nih yang paling mahal 10 juta sehari ini kerjaan ini mahal banget udah 10 juta sehari tuh lu lihat aja tuh kerja aja dapet endorse ya betul soto mungkin lagi ngapain ini Pak lagi diharisin sudut-sudutnya nih lagi ngelatiin sudut-sudutnya nih oh iya biar rapi ya hitamnya juga nih masih banyak yang belum rata nih pokoknya bikin kayak badan Bang Bogel deh oh iya siap hitamnya rata dari muka ke jempol ya ini juga bisa hilang kan Bang Bogel tuh mana yang di donat ini bisa bisa nanti dibersih-bersihin ya ini waktu ada ipar ngecat dia nggak tahu cara ngecatnya tuh downloadnya juga jadi pada kena blepotan chat Bang Kevin mengukur apaan oh ini mau kita prefer tempat tidur dari dari besi sama meja belajar dari besi pula semua dari besi semuanya konsepnya dari besi ya itu warna besi hitamnya tempat dia tembok tembok jadi apa yang pertama dinding gitu nah ini nih yang jadi PR nih ini meja-mejanya dia yang nanti dikemanain gitu ruangan udah hampir penuh semuanya nih yang ada lemari ada tempat tidur ada meja belajar ada meja komputer ada lemari sepatu itu nanti bakal harus out semua nih dari sini nih Mbak Kepin besinya belum ada kan belum kita belanja dulu yuk ya Ayo kita nah sekarang abang-abangan gue dan gue kita akan menuju ke toko besi untuk belanja besinya siap udah dihitung kan udah apa belum yang dibeliin apaan aja hari ini langsung kita kerjain ya siap oke yuk abang-abangan gue dan gue kita menuju ke toko besi dan nanti kita lihat Bang Kepin akan memulai pekerjaan untuk memulai membuat interiornya ngecat sih hari ini kelar ya kelar ngecat kelar bersih-bersih kelar tinggal nanti pasang karpet baru masuk interior gitu oke oke abang-abangan teman-teman gue ada dan gue sekarang kita menuju ke toko besi untuk belanja besinya yuk Mbak Kepin siap oke geng sekarang kita menuju ke toko besi ya karena jaraknya deket motong jalan aja kita nggak perlu pakai helm ya oke yuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di toko besi langganan gue Sekarang sama abang Kevin Kita mau cari besinya Kebutuhannya apaan aja ya Wah suasananya udah berubah nih Selama pandemi gue gak pernah belanja Sekarang udah berubah semuanya nih Sehat kan? Oke abang-abangan gue dan gue Kayak biasa disini emang toko besi Langganan gue ya Bang Kevin Apaan aja sih perlunya Halo bang Halo berapa? Halo 44 Yang 1,2 1,2 berapa sekarang? Yang hitam Yang hitam aja 1,2 126 Naiknya udah segitu sekarang Yang bener nih Diskon kali Diskon lah Lu ini karyan baru dari Gwangju Muka lu kayak artis Korea lu Berapa tuh? Harga bagus gitu ya? Harga bagus Bagus gak tuh naik? Bagus buat dia? Bukan bagus buat kita 125 125 Kita sama aja Terima kasih Tuan Kurangin sebenarnya Ini sekat 128 Kurangin cuma 3 ribu Berapa batang mau ngapain? 8 dulu 8 8 8 8 8 8 8 batang Apalagi? 8 batang Tulisannya kecil-kecil kayak dukun Sama apa lagi? Kalau 24 Kalau 24 Maksudnya bang Langsung aja apa gimana? Langsung aja lah 4-4 maksudnya Biar ngebulak-balik Iya Jadi sama semua gitu Buat-buat Iya Ini jadi Jadi berapa? Jadi 10 dah Ini 10 Terus Terus Kawatlas 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 Berapa tuh? 1 Pak Yang 2 kilo ya? Tetep pak Terus Dia udah ngasih kode tuh Subsidi silang Ini dikurangin ini Dinaikin gitu Jago banget ya Rudy Hai Rudin Apa? Terus Gurinda tipis Satu pak Satu pak Ada semua barangnya? Ada Terus Sampolak 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 Kilo Iya Sama apa lagi? Kawat Wermes Wermes yang Yang itu yang industrialis tuh Wermes Wajik Yang wajik Yang wajik Yang gitu loh Iya Espada Iya Espada itu Yang sebenarnya yang mana? Yang Selembar itu Selembar Dia ya Yang kecil ya Yang Yang si Apa nih? Yang kok anu itu Gue gak ngerti Dia gak ngerti nih Gue bingung juga nih Bos itu one Wermes Wermes yang itu yang wajik Yang wajik tuh Oh Espada Ada dua tipe Masuknya Bedanya 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 Tebal besi Tebal besi Yang tipis aja lah Bukan buat tempat kok Cuma buat Yang biasa Enggak itu doang Pinggir doang Amplas Amplas yang nomor berapa? Amplas yang sedeng dah Amplas yang sedeng Dua lembar Ini bahan untuk anu Dini bang nih Bahan untuk Meja nih sama itu Eh apa Tidur Siku 44 Siku 44 Selembar ya Yang kuning ya Standar Berapa? Satu aja Apa lagi bang kipin? Ini kan bahan untuk Tempat tidur bang aja Atau sekalian sama itu Apa? Ini tempat tidurnya doang Segini Yang itunya Mau gimana? 333 Yaudah sekalian aja belanja deh Polo 33 Polo 33 Polo 33 Polo 33 Tebal Standar aja Pokoknya hitam semua Hitam aja semua 33 standar tebal 08 Harga Eh jangan 08 Jangan 08 tebalan dikit 1 milik Iya Berapa itu? 1 2 1 2 apa itu? Jangan ngeliat harga dari sini Ini kan 118 ribu Nih disini 33 Tebal 1 2 nya Kok malah lebih tinggi eh? 119 109 Kalau 1 milinya berapa? Harganya 1 milinya 1 milinya 100 Sekarang tuh harga besi bukan naik ya Pindah Harganya tuh hijrah udah Yang 1 mili aja dah 1 mili 1 mili 1 mili 1 mili 2 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 mili 1 mili 1 mili Eh jangan lu Belum 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 Banyak perlunya Kali 2 kali Berapa? 2 kali 2 kali Ini coret matanya gak apa-apa kan? Gak apa-apa 1 2 3 Buat pengargi mah spesialis Gak Spesialis mah Gak di sini di rumah gue Di rumah 8 juga deh 8 8 6 Pak Hermes cukup kan? Segitu Cukup ya Yang buat gantung-gantungnya itu Bersi kotak aja kan? Gak usah besi bulat kan? Bersi samain aja Samain aja ya Sama apa lagi Udah itu dulu Oke Sekarang Kebutuhannya udah selesai Tinggal ngitung harganya nih Niko kan harganya 75 Tinggal bayar 15 ribu Abangnya? Oh yaudah 15 ribu Tulisan ekstra Jadi itu bukan harga aslinya ya Oh gitu Aslinya kan 75 ribu Tinggal bayar 15 ribu aja Oh Ini ada diskon Lumayan juga ya Baik bang aja Bagian gue mah kagak Beseh Beseh 22 ribu Expander 30 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 Ya gitu Udah 20 broaden 40 34 30 30 55 30 E Cintil sorry sorry cat apa cat hitam dut sip iya boleh sip dua sama itunya sama apa belurong buan campurannya diner bukan diner cat dasar cat dasar abu apa ijo kan aja ijo biar dia masuk dutupnya beda goceng harganya gak apa bisa main aja nanti sih selamat pagi 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 ini kenapa sih kalau besi itu harganya gak tentu ya hari ini begini besok begini tapi gak pernah turun tergantung pengambilan oh gitu berarti lo gak beli ngambil kan tergantung PO maksudnya orderan ya tergantung orderan pabrik udah tinggal jumlah nih berapa oke kita lihat jumlahnya berapa Rp2.027.000 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 oke pagi-pagi belanja kita ya hmm ntar dikasir pembayarannya ntar dikasir oh sekarang bisa iya ini konsepnya kenapa dirubah sih tempat lebih lega ya kemarin pandemi ya pakai pager gitu ya iya corona pada takut juga lo ya hehehe bentar ya halo wah sekarang lengkap juga disini ya sekarang ya oke ini kebutuhan ini ini karena bang konsep bang Kevin yang ngerjain konsepnya dari si abang karena si abang sekarang sekolah gua gak tau deh pokoknya urusannya gua mau belanja aja sama mantau yang kerja pokoknya urusannya ntar si abang udah sama si bang Kevin itu tadi belanja kayak begitu buat semua tuh ya satu ruangan ya mudah-mudahan ya dak sebenernya kalo bikin sesuatu dengan besi itu sebenernya lebih mudah bang Kevin ya tenaga kerja waktu itu lebih cepet daripada menggunakan kayu udah cuma udah lu bayarin dah ga pake duit lu hehehe pasang ya oke ya makasih ya oke ya nih urusan saya banyak nih di rumah iya pak keji sekarang bang Kevin ntar besinya dateng kasih ininya iya pak keji ntar cek dulu barangnya oke sama apa enggak mau yang kita pesen siap siap iya pak keji pak saya udah perjain bang Kevin nih iya pak keji kerja yang bagus ya insyaallah nanti kalo bagus pak bang Kevin bakal ngerjain rumahnya menteri ya menteri jaman Majapahit hahaha bikin dari batu oke abang abangan gue ada dan gue sekarang kita udah belanja konsepnya udah jelas bahannya udah ada nanti tinggal kita kerjain selesainnya nanti kita lihat kamarnya seperti apa ya oke jangan lupa subscribe like share and comment channel youtube abanglarji assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nanti shay wydaje 2 k nah k k Terima kasih.